Bawaslu Kota Palopo menggelar kegiatan penguatan kapasitas pengawas pemilu pada tahapan pemilihan tahun 2024 di Hotel Harapan pada Rabu 10 Juli 2024. Dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI 2012-2017 sekaligus Ketua DKPP RI 2020-2022 Prof. Dr. Mohamad, mengatakan pengawas pemilu memiliki atensi antara lain, pastikan dapat memahami secara lengkap dan tepat setiap regulasi yang ada. Pastikan pengawas pemilu dapat menjelaskan kepada jajaran makna regulasi yang ada. Selain itu, pastikan pengawas pemilu dapat menjelaskan kepada masyarakat makna regulasi yang ada agar tidak salah tafsir. Pastikan pengawas pemilu melaksanakan setiap regulasi yang ada sesuai maksud regulasi tersebut. Penyelenggara pemilu KPU Bawaslu dan DKPP sejalan karena merupakan satu kesatuan untuk mensukseskan pemilu. Penyelenggara pemilu harus mengedepankan hukum dan etika. Karena pemilu berkualitas dan berintegritas, diwujudkan dengan pelaksanaan hukum yang jelas dan tegas, serta menegakkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Tugas Bawaslu mengawasi pemilu termasuk pencegahan, menangani pelanggaran pemilu, administrasi, pidana, kode etik, dan menyelesaikan sengketa proses. Divisi Hukum Pencegahan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Palopo, Asbudi Dwi Saputra, mengatakan panwaslu kecamatan diberikan beberapa ilmu dalam pengawasan, seperti cara melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Alhamdulillah hari ini kita melakukan kegiatan peningkatan kapasitas untuk panwaslu kecamatan yang sudah memasuki masa tahapan. Jadi panwaslu kecamatan ini dibekali beberapa ilmu dalam pengawasan, seperti bagaimana dengan penjagaan, dengan penawasan, dan juga dengan penindakan. Hari ini, Alhamdulillah, sebagai narasumber, Prof. Dr. Muhammad, SPI, MSI, selaku mantan ketua Bawaslu RI, dan juga mantan ketua DKPP RI. Harapannya, semoga panwaslu kecam dapat menyerap ilmu, kemudian langsung mengaplikasikannya di lapangan, sehingga tidak terkendala lagi dalam memahami kelas yang ada. Sementara itu, Ketua Panwas Camuara, Sulkamri, mengatakan, kegiatan ini sangat positif karena menurutnya dapat menambah pengetahuannya sebagai pengawas dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Terima kasih, untuk keingatannya ada yang dijelas berlambat positif bagi kita untuk menambah pengetahuannya sebagai seorang pengawas dalam melaksanakan tugas, di mana dalam kegiatan ini kita diberikan materi-materi untuk pemahaman yang bisa mengingatkan penggiatan kita tentang regulasi atau aturan yang akan digunakan nanti di lapangan sebagai seorang pengawas dalam mengawasi pelaksanaan bilkada syarabutak ini, untuk menyusahkan bilkada syarabutak ini secara terhormat dan martabat, karena bilkada syarabutak ini jelas tensinya itu lebih tinggi dari pemilu ke mana. Karena kita diharapkan dan ditutup untuk lebih serius, lebih memahami tentang regulasi untuk dipakai dipergunakan di lapangan sebagai seorang pengawas. Kegiatan ditutup dengan penyerahan buku etika dan pemilu demokrasi dari pemateri kepada dua peserta yang mampu menjawab soal diskusi yang diberikan. Terima kasih telah menonton!